Mantan pimpinan KPK serta sejumlah pegiat anti-korupsi selasa siang datangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Kehadiran mereka ke gedung antirasuah ini merupakan bentuk dukungan kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Sudah lebih dari 200 hari, kasus teror kepada penyidik senior KPK ini belum juga terungkap. Presiden Jokowi Dodo pun didesak untuk membentuk tim gabungan pencari fakta, mengungkap dalang di balik teror itu. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena kita melihat bahwa dalam rentang waktu yang cukup lama, ternyata aparat kepolisian tidak mampu berhasil mengungkap kasus ini. Dan kita khawatir kalau kasus novel ini tidak pernah diselesaikan, tidak pernah diungkap, maka ini tidak menutup kemungkinan kasus-kasus ini terulang kembali. Para pegiat antikorupsi membawa dokumen yang berisi tanda tangan sebagai dukungan pembentukan tim gabungan pencari fakta. Dokumen akan diserahkan kepada pimpinan KPK. Tetapi untuk kasus Novel Baswedan, rasanya itu waktu yang terlalu lama. Dan sampai kapan akan terus dibiarkan? Apakah kita akan terus menghitung hari 202, 203, 204 sampai kemudian ada penyelesaian? 11 April 2017, Novel diserang menggunakan air keras. Buntutnya kedua mata Novel mengalami kerusakan. Kini Novel harus menjalani operasi besar di mata kirinya di Singapura. Titin Mufti, Hafid Rangga melaporkan untuk NET.